Tapi sebenarnya, kalau kita tahu apa yang dimaksud dengan soal ini, yang diminta soal ini, kita akan bisa menjawabnya bahkan kurang dari 30 detik. Kenapa? Kita lihat aja sekilas soalnya, ini ada yang ditanda kutip, tuk baru gasip siu. Kalau kita tahu apa itu artinya tuk baru, kita pasti langsung bisa tahu jawabannya ya, tanpa harus membaca sebuah soal. Tuk baru itu artinya lurus, gasip siu, pergi. Pergi, kayak gitu kan, pergi, jadi gasip siu, pergi, jalan, atau bisa diartikan jalan, tuk baru lurus. Kita langsung tahu jawabannya, yang lurus yang mana? Jalan lurus, dari semua tanda ini yang lurus hanya satu, yaitu nomor satu. Udah, kita ketemu jawabannya tanpa harus membaca semua soal. Kalau mau kita baca semua juga nggak masalah, tapi kita kehabisan waktu. Kalau kita ragu, silakan kita baca semua, tapi kalau kita yakin, langsung aja. Jawabannya adalah satu, tuk baru itu lurus, gasip siu, nggak pergi, pergi lurus, kayak gitu. Gambar seperti ini, mungkin saat melihat sekilas aduh ini apa ya, tapi sebenarnya kalau kita tahu apa yang dimaksud dengan soal ini, yang diminta soal ini, kita akan bisa menjawabnya bahkan kurang dari 30 detik. Kenapa? Ini kita lihat aja sekilas soalnya, ini ada yang ditanda kutip, tuk baru, gasip siu. Kalau kita tahu apa itu artinya tuk baru, kita pasti langsung bisa tahu jawabannya ya, tanpa harus membaca sebuah soal. Tuk baru itu artinya lurus, gasip siu. Pergi, 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 jadi gasip siu. Pergi, jalan, atau bisa diartikan jalan, tuk baru, lurus. Kita langsung tahu jawabannya, yang lurus yang mana? Jalan lurus. Dari semua tanda ini, yang lurus hanya satu, yaitu nomor satu. Sudah, kita ketemu jawabannya tanpa harus membaca semua soal. Kalau mau kita baca semua juga nggak masalah, tapi kita kehabisan waktu. kalau kita ragu silahkan kita baca semua tapi kalau kita yakin langsung aja jawabannya adalah satu pergi lurus kayak gitu bisa diartikan dengan jalan lurus kalau kita ragu diartikan secara keseluruhan itu manakah dari tanda berikut yang berarti jalan lurus kayak gitu kan tapi karena kita udah punya kata kunci kita udah tau yang di dalam tanda kutip tadi jalan lurus kita langsung tau jawabannya tanpa halus membaca semua soal ya teman-teman jadi kita tau jawabannya adalah nomor satu udah kan bahkan kurang dari kurang dari semenit cuma sepersekian detik kalau kita bisa oke kita lanjut ke soal berikutnya nah soal yang ini masih dalam bentuk gambar kita lihat dulu gambarnya kalau seandainya kan kita gak ngerti misalkan nih apa sih perintahnya kita misalkan gak ngerti yang nomor yang perintahnya yang i jagobjang ane sohalsu yang kayak gitu kita gak ngerti misalkan karena membaca juga misalkan belum begitu lancar apalagi mengartikan kita lihat aja gambarnya ini ada orang kayak gitu terus ada yang dalam lingkaran-lingkaran ini yang pertama itu ada apa nih emsik ya makanan disilang ya lalu ini ada sol minuman keras sol termasuk minuman keras ya lalu ada dambeh merokok atau kalau kita gak tahu banget nih ya apa arti dambeh emsik gak tahu kita lihat aja itu lagi makan terus yang ini nih pegang botol minuman yang ini pegang rokok itu disilang semua ada X-nya yang di atas berarti itu dilarang atau tidak boleh udah kita tahu jadi kita tidak boleh makan tidak boleh minum-minuman keras terus tidak boleh merokok ya teman-teman jadi kita tinggal lihat pilihannya ya tinggal lihat pilihannya yang nomor satu itu mechurel masimnedah minum mechu minuman keras ya bir ya mechu lalu yang nomor dua itu kimbabel moksemnedah makan kimbab yang ketiga ada dambehrel piyomnidah itu merokok lalu yang keempat ia girel hamnidah berbicara nah di antara keempat ini kita langsung tahu ya yang mana yang tidak ada di gambar itu adalah nomor empat ia girel hamnidah berarti berbicara kalau mechurel minuman ya sama kayak sul itu minuman tidak boleh karena ada X-nya lalu ada dambehrel piyuda piyomnidah kayak gitu ya ini merokok disini di X juga ada silangnya juga berarti tidak boleh yang kedua itu ada kimbabel moksemnedah makan ya emsik sama dengan makanan kimbab termasuk makanan dan tidak boleh makan jadi jawabannya nomor empat kita tahu nomor empat padahal kita belum jawab soal ya ini cara menganalisis soal kalau kita nggak tahu nih apa perintah dari soal itu nah kalau kita mau baca soalnya ini perintahnya ini perintahnya ijagobjang anneso hal su idnen gusen muotinika apa yang dapat anda lakukan di tempat kerja ini apa yang boleh dilakukan di tempat kerja ini yang boleh itu apa yang nomor empat tadi berbicara kenapa karena tidak ada loh di gambar ini yang lagi bicara terus ada silangnya kayak gitu ya itu cara kita menganalisis soal jadi walaupun kita nggak ngerti apa ini soal perintahnya kalau ada yang ada gambar kayak gini kita tinggal analisa gambar kira-kira perintahnya apa terus kita analisa ketemulah jawabannya iya kira hamnida kenapa karena merokok minum-minuman keras dan juga makan-makanan itu disilang alias dilarang seperti itu ya teman-teman cukup sekian video kita kali ini terima kasih ya teman-teman sudah menonton kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar nanti akan saya usahakan untuk menjawab satu per satu oh ya yang bagi bagi yang mau ikut kelas azad channel untuk persiapan IPS topik ini masih ada kesempatan untuk mendaftar ya akan ditutup terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih